Dia ada di pihak saudara, bukan hanya dia mau mati buat saudara. Taukah saudara, berbicara dia ada di pihak saudara, dia mau mati buat saudara itu sudah pasti. Bukan hanya dia mau, dia mampu saudara. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Itu sebabnya saudara, barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. The all loving God, Tuhan yang begitu pengasih, the all powerful God. Combine together saudara. He choose to be in your side. Itu pasca. Hari ini saudaraku, saya akan melanjutkan firman Tuhan dari hari Jumat kemarin. Yes, he is for you. Dia ada di pihak saudara. Tapi pertanyaan hari ini saya lanjutkan. Which side are you on? Sekarang ada di sisi yang mana saudara? Kita lihat ya. Kita lihat Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-4. Satu kisah yang akan menggambarkan kepada kita, apa yang terjadi di momen kebangkitan Yesus. Ayat 1 saya bacakan, boleh kita bergantian Bapak Ibu? Boleh ya? Ayat 2 saudara baca, kita bergantian. Setelah hari sabat lewat, menjelang menyingsingnya Fajar pada hari pertama minggu itu. Pertanyaan saya. Setelah sabat lewat, menurut saudara sabat itu hari apa? Nah loh. Karena sebagian besar orang akan mengatakan sabat itu hari minggu. Di Israel saudaraku, sabat itu dimulai dari hari Jumat sore. Setelah matahari terbenam. Lanjut sampai hari Sabtu malam. Itu sebabnya kalau sebagian dari saudara ditanya di Israel hari sabat itu kapan? Sabtu mereka bilang. Kalau ayat ini ngomong setelah sabat lewat, setelah saya ganti ya, sabtu lewat. Menjelang menyingsingnya Fajar pada hari pertama minggu itu. Berarti hari apa? Nah, itu sebabnya kita merayakan pasca di hari minggu. Atas dasar ayat ini. Gak apa-apa ya, biar saudara juga bisa mengerti ya. Saya lanjutkan. Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maksudnya gimana saudara? Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Di sini ada yang namanya Budi gak? Kalau ada yang namanya Budi, Budi dan Budi yang lain gitu saudaraku. Jadi bolehkah saya sebut ini kelompoknya Maria gitu aja ya saudaraku ya. Kelompok yang pertama kelompoknya Maria. Yuk ayat yang kedua sama-sama dengan suara keras dua tiga. Maka tempat bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya. Lalu duduk di atasnya ya tiga. Wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan saljum. Empat sama-sama yuk. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Apa yang terjadi dari ayat yang kita baca ini saudaraku? Pada hari kebangkitan Yesus. Ada dua kelompok yang sama-sama melihat the exact kejadian yang sama persis. Kelompok yang pertama saya sebut kelompok Maria. Kelompok yang kedua saya sebut kelompok penjaga. Mereka melihat hal yang sama persis. We see saudaraku pada hari itu gempa bumi terjadi pak. Malaikat turun. Ketika malaikat turun apa yang terjadi? Dia menggulingkan batu besar. Nanti kalau saudara lanjutkan ayat yang kelima dan seterusnya. Mereka saudara akan mendapatkan Yesus bangkit. Poin saya bukan di situ saudara. Dua kelompok bisa melihat kejadian yang sama tapi bisa punya respon yang berbeda. Pertanyaannya simple. Which one are you? Saudara yang mana? Mari kita lihat saudaraku. Respon seperti apa yang muncul? Ayat 11 sampai ayat 15 yuk. Saya baca ayat 11. Kita gantian lagi ya. Ayat 12 saudara baca. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Ayat 12. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu. Itu ayat 13 dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam. Ini benar atau salah saudara? Tadi dikatakan apa? Maria datang kapan? Fajar menyingsing. Para penjaga disuruh bilang apa? Murid-muridnya datang malam-malam mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ayat 14 yuk sama-sama. Oh saya bacakan buat saudara, sorry. Dan apabila hal ini kedengeran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia. Sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Yuk 15 sama-sama, 2, 3. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Jadi dua kelompok melihat hal yang sama. Kalau saudara baca ayat 5 dan seterusnya, saudaraku. Maka saudara akan menemukan kelompok yang satu. Which is kelompok Maria. Demi dia melihat Yesus bangkit. Dia melonjak dengan sukacita. Yang tadinya mereka sudah kayak putus asa, mereka sudah kayak benar-benar terpuruk, saudaraku. Begitu mereka melihat Yesus bangkit. Maria bersama dengan Maria yang lain langsung pergi, Pak. Mereka mencari, mereka berusaha secepat mungkin. Mencari para murid yang lain. Mengabarkan kabar sukacita ini, saudara. Sebagai akibatnya, murid-murid yang tadinya sudah terpuruk. Murid-murid yang ketakutan. Murid-murid yang sudah ada di dalam keadaan putus asa. Pengharapannya bangkit. Mereka yang sudah tidak punya pengharapan, sekarang mereka bangkit lagi. Imannya dikobarkan kembali. Dan sebagai gantinya, mereka tidak lagi terpuruk. Tapi di saat yang sama, melihat hal yang sama, kelompok yang kedua. Yang satu tadi, mereka memberitakan kabar sukacita. Kelompok yang kedua ternyata tergoda. Alkitab mencatat dikasih uang. Mereka terima itu uangnya. Mereka tergoda, saudaraku. Alih-alih mengabarkan satu kabar yang luar biasa. Yang kabar sukacita. Mereka memberitakan kabar dusta. Bapak, Ibu, boleh saya tanya enggak? Ada di sini yang pernah melihat Yesus? Oke, ada lagi kah? Not many ya? Enggak banyak ya? Ada? Mungkin ada sebagian? Oke. Rata-rata dari kita ya, saudaraku. Kita menerima bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga dengan iman. Betul ya? We do not see it with our eyes. Kita enggak lihat langsung dengan mata kita sendiri. Tapi saudara bisa bayangkan enggak prajurit ini langsung melihat dengan matanya loh. Alkitab sampai mencatat, begitu rupa dia ketakutan karena itu sesuatu yang benar-benar ekstraordinari. Dia sampai kayak orang mati, kata firman Tuhan. Tapi sayangnya, saudara kebayang enggak, saudara aja yang enggak melihat, saudara percaya. Kalau ada orang yang harusnya paling percaya di benak kita loh. Siapa? Yang melihat. Tapi terlepas dari para penjaga ini melihat, saudaraku. Dia memilih menutup matanya. Dia memilih untuk berkata dusta. Sehingga bukan hanya para penjaga ini kehilangan kesempatan, anugerah keselamatan. Sangat disayangkan, sadly enough, saudaraku. Sangat amat disayangkan. Bersamaan dengan berita dusta mereka. Sangat banyak orang sampai dengan hari ini dicatat Alkitab. Gara-gara saksi dusta mereka jadi bingung. Yang seharusnya terima kabar sukacita jadi bingung. Kacau, saudaraku. Akhirnya kehilangan anugerah keselamatan. Hari ini paskah ya, saudara. Sama. Saudara mendengar kabar yang sama. Dia bangkit. He is for you. Pertanyaan saya. Saudara dengar kabar yang sama. Which one are you? Yang mana engkau? Saya berdoa. Saudara-saudara-saudara di tempat ini. Engkau adalah orang-orang. Yang ketika mendengar kabar sukacita ini. Semangatmu dibangkitkan kembali. Rohmu dikobarkan kembali. Engkau yang saat ini sedang ada di dalam keadaan yang terpuruk. Mungkin sebagian dari saudara datang di tempat ini kayak rohmu sudah hampir padam. Saya perkatakan kabar sukacita ini membawa kebangkitan dalam rohmu. Sejak dari hari ini roh yang mulai padam dikobarkan kembali. Jadi, 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 jadi. Kalau mau tepuk tangan, tepuk tangannya boleh. Yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Doa saya saudaraku. Hari ini engkau bisa melihat. It's not only that he is for you. Pertanyaannya which side are you? Saya akan mengajak saudara membaca satu kisah lagi. Kalau tadi kita baca kisah di mana satu kejadian, ngeliat sama. Bisa muncul kesimpulan yang beda, Bu. Kali ini saya akan mengajak saudara melihat kisah dari dua orang raja. Dari akar yang sama. Sama-sama bangsa Israel, Pak. Yang satu Raja Israel, yang satu Raja Yehuda. Satu namanya Abiyah, dia Raja Yehuda. Satu namanya Yerobeam, dia Raja Israel, Pak. Melihat yang sama, mengalami yang sama, memulai dari roh yang sama. Tapi akhirnya bisa beda, Pak. Kenapa? Mari kita lihat, saudaraku. Dua tawarik pasalnya yang ke-13. Ayatnya yang ke-8. Saya bacakan buat saudara, nanti kita bergantian ya, saudaraku. Tentu kamu menyangka bahwa kamu dapat mempertahankan diri terhadap kerajaan Tuhan. Yang dipegang keturunan Daud karena jumlah kamu besar. Karena pada kamu ada anak lembu emas yang dibuat Yerobeam untuk kamu menjadi Allah. Ini ceritanya kayak apa sih, saudara? Biar saudara gak bingung nih, nanti kita lanjut. Di Israel itu dibagi jadi dua. Mungkin sebagian dari saudara berpikir, yang satu kok Yehuda, yang satu kok Israel. Apa kabarnya? Kan kayak gitu, saudaraku. Kalau saudara masih ingat, setelah Salomo wafat digantikan anaknya. Nah, pada saat anaknya memerintah, disitu dia kurang berhikmat, saudara. Diminta untuk meringankan pajak, dia justru malah semakin tindas rakyatnya. Sampai satu titik, rakyat terbelah jadi dua, saudara. Sebelah suku babai. Mereka memisahkan diri satu suku yang tinggal Yehuda. Nah, ini yang masih ada. Sebelah suku, saudaraku, mereka pergi. Mereka angkat rajanya sendiri. Itulah yang disebut sebagai bangsa Israel. Sekarang sampai disini, nanggap dulu ya gambarannya ya, saudaraku. Tadinya mereka sama, posisinya sama. Tapi sekarang sudah terpecah. Sejak kejadian itu, mereka terpecah. Yerobeam ini adalah raja Israel. Dia jauh lebih besar, saudaraku. Tadi dikatakan, kita baca ya. Pasukanmu jauh lebih besar. Yerobeam membawa 800 ribu tentara. Abiyah pasukannya jauh lebih kecil, saudara. 400 ribu. Kira-kira menurut saudara, di atas kertas siapa yang menang, saudara? 400 ribu lawan 800 ribu. Dua kali lipat, saudara. Pasukannya enggak secara manusia, enggak akan bisa. Bukan hanya itu saja. Abiyah ini istilahnya anak kemarin sore, pak. Dia baru diangkat, baru dilantik jadi raja. Yerobeam ini veteran perang. Dia 18 tahun jadi raja. Saya tambah lagi ya, saudaraku. Di atas kertas, siapa yang menang? Kalau secara manusia, enggak akan mungkin, saudara. Abiyah bisa menang. Yuk kita lihat yuk, ayat selanjutnya. Ayat yang ke-10. Lihat ini. Sekalipun secara manusia, Yerobeam menang. Abiyah kalah. Abiyah berani ngomong kayak gini. Sama-sama ya, ayat 10 kita baca. Tetapi kami ini, Tuhan Allah kami. Tuhan lah Allah kami. Kami tidak meninggalkannya. Dan anak-anak Harun lah yang melayani Tuhan sebagai imam. Sedang orang Lewi menunaikan tugasnya. Ayat 11 yuk. Yakni setiap pagi dan setiap petang. Mereka membakar bagi Tuhan korban, bakaran dan ukupan dari wangi-wangian. Menyusun roti sajian di atas meja yang tahir. Mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang. Karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan Allah kami. Tetapi kamu yang meninggalkannya. Dengan kata lain, Abiyah ngomong kayak gini. Kamu yakin mau perang dengan pasukan tentara Tuhan? Apa enggak hebat itu sudah 400 ribu ngomong sama 800 ribu kamu yakin mau perang sama kami? Sudah bisa melihat enggak saudara? There must be something dong Pak. Kok dia bisa berani seperti itu? Ternyata di ayat berikutnya yang ke 10 dia ngomong ada penyebabnya. Kami tetap setia sama Tuhan. Kamu meninggalkan Tuhan. Saya bawa ya saudara. Dua orang, dua bangsa dari satu akar yang sama. Ibaratnya kalau kita ya sama-sama tadinya hari Minggu ibadah bersama. Pelayanan bareng. Yang satu keluar, yang satu tetap. Jadi bertanya-tanya dong. Pernah enggak saudara memikirkan? Kenapa? Kok bisa? Sedihnya yang meninggalkan sebelah suku loh. Tinggal satu. Kok bisa? Boleh enggak saudaraku? Saya ingat pesan ini. Dari Pastor Obaja ketika saya pertama kali bertobat. Saya sedang on fire, on firenya. Saya sedang kayak apa? Terbakar habis-habisan buat Tuhan. God is everything. Pak Obaja pernah ngomong sama saya satu hal. Memulai dalam roh itu mudah. Mengakhiri dalam roh itu baru hebat. Hari ini kau bisa menyala-nyala. Engkau terbakar. Dengar ini saudara. Jaga hati. Kenapa? Karena kadang ya saudara. Namanya manusia. Hati itu bisa menjauh loh. Berapa banyak saudara disini yang punya anak. Atau saudara sebagai anak. Saudara pergi kuliah jauh dari orang tua. Kadang kalah. Sampai titik tertentu. Saudara enggak punya komunikasi. Saudara enggak pernah ketemu sama orang tua. Waktu balik. Ngobrol lagi sama orang tua. Kerasa something is off pak. Pernah ngerasa kayak gitu enggak? Kayak enggak connect lagi gitu. Kayak kita ngerasa papi mami enggak ngerti kita. Sebagian dari saudara. Bahkan saya suruh pulang kampung aja males. Enggak usah ngaku saudaraku. Saya suruh saudara pulang aja. Saudara ngomong. Kenapa? Hati saudara menjauh. Saudara sudah enggak ada lagi hatinya. Koneksinya, kedekatannya itu sudah enggak ada bu. Jangankan saya berbicara soal antara kita sama Tuhan ya saudara. Suami istri aja. Berapa banyak terjadi. Suaminya pergi keluar negeri kerja. Istrinya tetap tinggal di Jakarta. Waktu berlalu pulangnya cuma setahun sekali. Hatinya sudah jauh. Saya tanya kenapa mau cerai. Jawabannya udah enggak ada rasa. Saudara pernah dengar itu? Why? Hatinya menjauh. Bolehkah saya berkata saudaraku, jangan sampai hatimu menjauh dari Tuhanmu. Oh, pastor tapi saya masih ke gereja. Pastor saya melayani. Pastor saya orang yang terus menerus ada di gereja. Emangnya itu jaminan? Sorry. Bahkan maafkan saya, saya harus ngomong. Saya sebagai orang yang berkotbah di depan saudara. Apakah sebagai seorang pembicara, pendeta sekalipun. Jaminan. Jangan salah. Pastikan di momen pascah ini ya. Jaga hatimu. Dua orang bisa ada di tempat yang sama. Yang satu hilang. Yang satu tetap tinggal. Masalahnya di mana? Hati. Jangan sampai hatimu menjauh daripada Tuhanmu. Jangan sampai engkau kehilangan persekutuan intimu dengan Tuhan. Jangan sampai engkau tidak lagi menjaga. Seperti kata api ya. Aku loh. Masih jaga pagi petang. Pagi petang artinya apa? Jangan sampai kau kehilangan persekutuan doamu saat teduhmu sama Tuhan. Aku loh. Masih jaga pelita itu. Kujaga supaya menyala. Jangan sampai apimu padam. Nanti sebentar lagi. Bulan April saudara. Kita masuk bulan puasa nih. Gantian gitu saudara. Apa mau lanjut war gitu saudara. Mengambil alih puasanya gitu saudara. Nanti bulan April kita masuk bulan puasa. Bulan Mei kita mengadakan KKR 10 hari. Saya berdoa ya. Kobarkan kembali apimu. Kalau gak hati-hati. Saudara mau ke gereja aja. Rasanya. Orang Jawa bilang aras-arasen. Kotis aras-arasen. Males. Disuruh ke gereja rasanya sudah gak ada gerget. Ke gereja cuman ya. Saya harus anjol. Kalau enggak sih cubit sama istri saya. Sudah mengerti yang saya maksudkan? Hari ini momen pasca. Jaga apimu. Tetap menyala. Jaga hatimu. Tetap tertuju kepadamu. Bukan hanya menyala di depan. Tapi apimu berkobar. Finish well. Finish strong. Terjadi atas hidupmu. Aminnya yang paling keras. Boleh tepuk tangannya sekali lagi. Yang lebih meriah buat Yesus Tuhan kita. Kita lanjut yuk. Ayat yang ke-12. Boleh saudara baca dengan suara keras. Dua tiga. Lihatlah. Pada pihak kami. Allah yang memimpin. Kenapa Abiyah yakin? Karena dia tahu di pihaknya yang mimpin Tuhan. Lanjut yuk. Dua tiga. Sedang imam-imamnya siap meniup tanda serangan. Terhadap kamu dengan nafiri isyarat-isyarat. Hai orang Israel. Jangan kamu berperang melawan Tuhan. Kenapa? Karena kamu tidak akan beruntung. Saya senang loh kata-kata ini saudara. Lihatlah pada pihak kami. Allah yang memimpin. Para pemimpin di tempat ini boleh. Ijinkan saya mengatakan. Yuk orang-orang Kristen di tempat ini. Jadikan Tuhan yang memimpin atas hidupmu. Jadikan Tuhan yang memimpin atas keluargamu. Jadikan Tuhan yang memimpin atas pekerjaanmu. Atas kelompok selmu. Atas bisnismu. Satu demi satu saudaraku. Karena kalau kita tidak hati-hati ya. Kita boleh jadi orang Kristen. Tapi belum tentu Tuhan yang memimpin. Berapa banyak di sini yang adalah seorang pemimpin. Saudara boleh lampekan tangan saudara. Saudara pemimpin di perusahaan saudara. Saudara pemimpin di bisnis saudara. Boleh lampekan tangan saudara. Oke. Saya tanya saudara yang seorang pemimpin. Anak buah saudara jalan tanpa izin saudara. Apa yang terjadi? Nah pecat kata ya saudaraku. Dia berani jalan tanpa minta izin sama saudara. Tanpa asese dari saudara. Seenak-enaknya sendiri. Apa yang saudara lakukan? Pecat saudaraku. Berapa banyak loh kita orang Kristen. Jalan pak. Tanpa izin pimpinan. Puji Tuhan. Tuhan kita bukan engkau. Pecat katanya tadi saudara. Puji Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Senggol kiri kanan. Puji Tuhan belum dipecat. Tapi bolehkah saya katakan kepada saudara. Yang single halo. Kalau cari jodoh. Minta pimpinan Tuhan. Aminnya yang paling keras. Wah luar biasa. Saudara dengar ini ya. Benar-benar hari ini saya tantang nih. Momen pasca ya. Mau deal bisnis. Minta tuntunan Tuhan. Dalam apapun yang saudara lakukan. Di dalam keluarga saudara. Anak-anak disini. Yang sedang kuliah. Yang sedang mau sekolah. Minta pimpinan Tuhan. Apa yang mau kau kerjakan. Jadikan Tuhan. Pemimpin dalam hidupmu. Jangan engkau berjalan sendiri. Jangan dengan kekuatanmu sendiri. Tapi libatkan Tuhan. Di dalam setiap apa yang kau kerjakan. Dan lihat saudara. Lihat. Kita lanjutkan ya. Hebatnya. Di bagian belakang ayat ini ngomong kayak gini. Tuhan. Jangan kamu berperang melawan Tuhan. Kenapa? Karena kamu tidak akan beruntung. Orang kalau perang. Itu biasanya gimana saudara? Kubu ini. Melawan kubu yang ini. Kan gitu. Ayat ini ngomong. Jangan kamu berperang melawan Tuhan. Artinya. Pastikan. Kamu ada di pihaknya. Tuhan. Kenapa? Karena kalau enggak. Tidak akan beruntung. Saudara pernah enggak. Ngerasain. Ada orang-orang yang dalam kehidupannya ya saudaraku. Yang namanya beruntung itu kan orang lain ngeliat saudara. Ini orang kok hoki banget sih. Kan gitu ya. Pernah enggak ketemu sama orang-orang. Yang begitu mengasihi Tuhan. Entah gimana. Apapun yang dia lakukan. Entah gimana. Ditemukan orang yang tepat. Dibukakan jalan yang tepat. Ada-ada saja anugerah dan berkat Tuhan. Saudara ngeliat. Saudara hanya bisa ngomong kayak gini. Hoki. Yang saudara tidak tahu. Yang namanya hoki. Adalah engkau berjalan dengan pimpinan Tuhan. Ketika engkau berjalan dengan pimpinan Tuhan. Entah bagaimana pintu yang tertutup dia buka. Yang tadinya orang lain bilang gak bisa, gak bisa, gak bisa, gak bisa. Mau maju semuanya ditolak. Giliran saudara maju. Dibukakan pintu. Silahkan. Yang lain gak dapat parkir. Ini sering saya alami saudaraku. Yang lain masuk gak dapat parkir. Gak dapat parkir. Gak dapat parkir. Giliran kita masuk. Tepat di depan. Apa orang bilang gak apa? Hoki. Kan? Saya berkali-kali ngalami. Mau masuk restoran. Semuanya pada bilang ditolak. Gak bisa, gak bisa, gak bisa. Tempatnya habis. Pas giliran saya masuk. Boleh gak mbak? Masuk. Orang bilang apa? Hoki. Hoki itu apa? Jadilah orang yang ada di pihaknya Tuhan. Berjalan dalam pimpinan Tuhan. Apapun yang kau kerjakan. Ada keberuntungan. Tepuk tangannya boleh sekali lagi yang paling meriam. Ayat 13 saudaraku. Terlepas dari. Sudah diperingatkan sama Abia. Jangan kamu menyerang. Kami yang di pihaknya Tuhan. Gak ada keberuntungan. Didengerin gak sama Israel saudara? Ayat 13 dong. Yuk kita baca sama-sama 2-3. Tetapi. Yerobiam mengirim suatu pasukan penghadang yang harus membuat gerakan keliling. Supaya apa? Sampai di belakang mereka sehingga induk pasukannya berada di depan. Pasukan penghadang di belakang. Saudara bisa ngeliat gak? Yerobiam itu jago perang saudara. Dia tahu. Abia ini terbatas 400 ribu. Akhirnya dia siasatin. Dia pakai strateginya. Dia taruh pasukan di depan. Dia taruh pasukan di belakang. Dia kelilingi. Gak bisa apa-apa. Pernah ada dalam situasi seperti ini? Depan ada musuh belakang. Ada musuh kiri, kanan tertutup semuanya. Denger ini ya saudaraku. Kalau engkau ada di pihaknya Tuhan. Saya tuh. Aduh. Apa yang dikatakan Abiai? So true. Ayat 14. Ketika Yehuda menoleh ke belakang. Lihatlah mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dari belakang. Itu sudah hitam di atas putih ya saudara. Pasti kalah kok. Gak mungkin menang. Tapi terlepas mereka sudah tahu pasti kalah. Saya tanya. Pasukan Abia lari gak? Oh itu gentar loh saudara. Jujur. Depannya sudah dihadang. Belakangnya dihadang. Kiri, kanan sudah dihadang. Kalau Abia tidak benar-benar yakin sama Tuhannya ya. Dia tidak mengatakan dengan keyakinan seperti itu. Pasukannya lari itu saudara. Tapi lihat ya. Mereka tidak berlari. Apa yang mereka lakukan saudaraku. Sama-sama kita baca dua tiga. Mereka berteriak kepada Tuhan. Sedang para imam meniup nafiri. Itu artinya apa saudara? Di momen engkau terjebit. Jangan lari. Teriak sama Tuhan. Saya bawa kabar baik saudara. Firman Tuhan itu ngomong kayak gini. Doa orang benar. Kalau didoakan dengan yakin dan percaya. Yakin dan percaya itu apa saudara? Sungguh-sungguh. Orang doanya bisa sungguh-sungguh kalau apa saudara? Kepepet saudaraku. Lah kepepet? Lah benar gak? Taukah saudara? Doa orang kepepet. Besar kuasa ya saudaraku. Kenapa? Karena doanya lahir dari hati pak. Itu. Bukan masalah. Saya berdoa sih gak perlu nunggu kepepet ya pak. Jangan nunggu kepepet. Tapi kenapa ketika kau kepepet doamu itu jadi apa? Something. Karena apa? Keluar dari hati. Engkau tahu kau sudah gak bisa lari kemana pak. Depan, belakang, kiri, kanan. Sudah gak ada jalan kok. Mau kemana? Satu-satunya cara kau lari sama Tuhan. Yang saya tahu ya saudara. Pada saat Hagar tidak lari. Dengar ini. Kenapa saudara tidak boleh lari? Banyak orang ngadepin masalah lari. Senggol kiri kanan. Rugi pak. Kenapa? Hagar tidak lari. Di saat dia tidak lari. Di situ dia berkenalan dengan Elroy. Tuhan yang melihat. Tuhan yang tidak tinggal diam. Dia melihat di depan matanya. Tuhan yang bekerja. Berperang bagi dia. Tidak melepaskan dia. Membela dia. Memberkati dia. Itu berkat. Yang hanya bisa didapat. Kalau engkau gak lari. Pada saat Abraham gak lari. Dikasih perintah sama Tuhan. Korbankan Isa. Sakit. Gak enak. Tapi dia tetap taat. Abraham gak lari. Apa yang terjadi saudara? Dia jumpa dengan Jairah. Dia bisa ngomong. Sekarang aku ngelihat. Tuhanku menyediakan. Orang yang dalam hidupnya. Di setiap kali ada masalah lari. Gak akan pernah mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidupnya. Itu sebabnya. Malekat ngomong sama Hagar. Jangan lari. Ijinkan dirimu ditindas. Kenapa? Justru ketika kau ditindas itu. Tuhanmu tidak akan diem. Kalau engkau terus setia. Terus berjalan bersama dengan Tuhanmu. Tepat pada saat engkau ditindas. Justru dia bangkit. Dia bela engkau. Jadi jangan lari saudara. Berteriak kepada Tuhan. Ayat 14 yuk. Kita lanjutkan. Ketika Yahuda tadi menoleh ya saudara. Dari depan dari belakang sudah terkepung. Lihat apa yang mereka lakukan. Sama-sama yuk kita baca. Dua tiga. Apa? Mereka berteriak kepada Tuhan. Sedang para imam meniup nafiri. Lanjut ya. Ayat 15. Dan orang-orang Yahuda. Memekikan peki perang. Ini kata-kata simple tapi meaningful. Berapa banyak waktu saudara terdesak. Ngomongnya apa? Mati kon. Coba dalam bahasa saudara masing-masing gitu. Saudara-saudara. Habis saya. Hancur ini. Saudara ngerti yang saya katakan? Minggu kemarin di PIK. Saya bagikan ini pak. Dua minggu yang lalu di Solo. Saya bagikan ini. Satu pembukaan yang membuat. Saya tuh benar-benar takjub saudaraku. Kata-kata simple yang dikatakan anak kecil. Anak kecil senang ngomong apa pak? Simsalabim. Abra. Habis itu. Celing. Jadi. Kan? Itu. Itu kata-kata simple ya saudara. Anak kecil ngomong kayak gitu ya. Tapi powerful. Kenapa Simsalabim. Abra Kadabra. Kok jadi? Taukah saudara? Kata Abra Kadabra. Itu berasal dari bahasa Aramik. Root stem akar dari bahasa Ibrani. Kata Abra bahasa Aramiknya itu Afra. Kata Kedabra. Karena orang Jawa kan kalau ngomong Afra kan gak enak ya sudah. Abra gitu. Kedabra gitu. Kata Kedabra itu dari bahasa Aramiknya Kedafra. Afra artinya I will create. Kedafra artinya as I speak. I will create as I speak. Boom. Jadi. Renungkan perkataan saya ini sudah. Taukah saudara? Dalam mulutmu Tuhan berikan kuasa menciptakan. Itu sebabnya firman Tuhan itu ngomongnya kayak gini. Biarlah orang yang tidak berdaya berkata. Aku ini pahlawan. Disuruhnya Tuhan ngomong begitu. Bukan menceritakan ketakutanmu. Bukan memperkatakan keadaanmu. Biarlah yang miskin berkata. Aku kaya. Itu apa saudara? Afra Kedafra. I will create. As I speak. Sejak dari hari ini hati-hati pake mulutmu. Orang tua kalau bicara sama anaknya hati-hati pake perkataanmu. Oh hati-hati saudara ku. Istri bicara sama suami hati-hati pake perkataanmu. Sebaliknya suami bicara sama istri hati-hati pake perkataanmu. Kenapa? I will create as I speak. Firman Tuhan ngomong saudara ku. Apa yang kau katakan. Aku jadikan. Saudara kira ini semua kebetulan saudara. No. Cara kerja Tuhan. Itu bukan saudara ngeliat dulu baru percaya. Cara kerjanya Tuhan. Saudara percaya maka akan melihat. Afra Kedafra. I will create as I speak. Sejak dari hari ini saya perkatakan. Saya berjumpa dengan orang-orang yang diurapi Tuhan. Disini saya berjumpa dengan konglomerat-konglomerat yang luar biasa dari Jakarta. Saya berjumpa dengan orang-orang berpengaruh. Saya berjumpa bukan dengan orang gagal. Saya berjumpa dengan orang-orang yang dipake Tuhan secara luar biasa. Tanganmu mendoakan orang sakit. Si sakit sembuh atas hidupmu. Bukan kegagalan demi kegagalan. Atas hidupmu. Keberhasilan demi keberhasilan. Demi keberhasilan. Demi keberhasilan. I will create as I speak. Itu sebabnya saya mengajarkan. Berkali-kali dalam hidup saya ya saudaraku. Dalam hal simple. Saya ngalami all the time. Saya sudah pernah ceritakan saudara. Urusan hujan lah. Coba saudara perhatikan. Setiap kali saya melihat hujan. Kebanyakan orang melihat hujan. Akan ngomongnya kayak gini. Ya hujan. Nggak bawa payong. Terus gimana? Nanti nggak bisa turun. Terjadi. I will create as I speak. Setiap kali saya lihat hujan saudaraku. Oh saudara boleh ngomong sama saya gini. Pastor kebetulan. Oke sekali kebetulan. Kebetulan lagi. Kedua kali boleh lah kebetulan. Tiga kali bu. Kebetulan. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Saudara bilang terus aja kebetulan. Tapi every single time. Setiap kali. Saya tahu saya harus turun. Saya lihat hujan. Saya ngomongnya simpel. Nggak apa-apa. Hujan aja. Pokok pas saya turun. Hujan berhenti. Kan gampang. Nggak apa-apa. Hujan aja. Pas nanti butuh. Mau acara. Hujan berhenti. Malam hari. Saya lihat hujan terus. Saya bilang. Hujan aja. Habisin ya. Besok sudah terang. Kan gitu. Tapi berkali-kali saudaraku. Saya menemukan. Ketika saya mengatakan itu. Persis tepat. Saya pernah ceritakan berkali-kali pada saudara. Suami saya turun. Masih hujan. Kan mobil saya. Kita kan pakai akal budi ya saudaraku. Nggak hujan terus dalam nama Yesus terobos gitu kan saudara. Kan nggak begitu juga. Pakai akal budi dong saudara. Kita dikasih akal budi kan untuk berpikir kan. Kita parkirin yang mepet. Puji Tuhan dikasih Tuhan tempat. Sehingga bisa parkir mepet. Ada bedeng-bedeng saudara. Sehingga kita buka pintu. Kita nggak kehujanan. Tapi amazingnya terlepas dari itu. Suami saya turun. Kehujanan dong. Maksudnya dalam arti hujan masih turun dong. Saya bilang sama suami saya. Karena kamu yang udah kepengen pipis duluan. Kepengen buang air kecil duluan. Go ahead. Silahkan gitu. Nanti saya setelah kamu. Karena posisinya kan pintu yang sisi kanan. Kan saudara yang dibuka gitu. Nanti setelah kamu. Jadi setelah suami saya balik. Dia bersihin. Karena kena hujan sedikit saudaraku. Dia bersihin. Dia minggir ke belakang. Saya duduk di kursi setir. Saya mau keluar. Saya buka pintu. Hujan berhenti. Mau gimana? Saudara bisa mengerti yang saya katakan. I will create as I speak. Bunita. Kalau gitu. Nanti kalau hujannya nggak berhenti gimana? Puji Tuhan. Mau marah sama Tuhan. Buat apa saudaraku? Pernahkah saudara mengalami dalam kehidupan saudara? Saudara ngomong sesuatu. Tidak langsung terjadi hari ini. Satu bulan. Tapi tiba-tiba. Apa yang sudah saudara berkatakan. Saudara doanya. Tuhan. Butuh SDM. Saya tuh pernah satu kali doa. Tuhan butuh SDM. Tuhan butuh ini, ini, ini. Tuhan gini. Saya doa belum dijawab. Tapi tiba-tiba sekian bulan setelah itu. Satu demi satu Tuhan kirimkan orang-orang yang tepat. Ada begitu saja. Tiba-tiba kayak saya berputar balik kiras balik. Saya diingatkan Tuhan. Itu kan? Itu yang kamu perkatakan. I will create as I speak. Doa saya hari ini. Mulai hari ini. Gunakan perkataan saudara. Menciptakan masa depanmu. Gunakan perkataan saudara memberkati keluargamu. Gunakan perkataan saudara membangun bisnis saudara. Gunakan perkataan saudara membangun hidup saudara. Dijadikan, 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 dijadikan dalam nama Yesus. Kita lanjut saudara. Hebatnya nih, lihat ya. Ketika mereka melakukan seperti itu. Ayat 15 tadi. Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikan peki perang. Peki perang itu gimana saudara? Bukan hancur. Bukan mati kon. Peti perang itu gini saudara ku. Kamu bisa. Aku orang yang diberkati. Tuhan ada di pihakku. Tepat pada saat mereka memekikan peki perang. Lihat. Allah memukul kalah Yerubiam. Dan segenap orang Israel oleh Abiyah dan Yehuda. Apa yang diperkatakan? Tuhan kerjakan. Ayat 16. Orang Israel lari dari depan Yehuda. Tetapi Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan Yehuda. Abiyah dengan laskarnya mendatangkan kekalahan yang besar kepada mereka. Dari orang Israel mati terbunuh 500 ribu orang pilihan. Wow. Saya tanya dulu. Tadi orangnya Yehuda ada berapa? Lentaranya. 400 ribu. Orang Israel ada berapa? 800 ribu saudara ku. 800 ribu mati 500 ribu tinggal berapa? Ayat selanjutnya. Lihat. 18. Demikianlah orang Israel. Ditundukkan pada waktu itu sedang orang Yehuda menjadi kokoh. Poinnya dimana pastor? Keadaanmu hari ini. Belum tentu. Menentukan masa depanmu. Jadi kalau saudara lihat dirimu hari ini dan saudara berkata. Apa bisa? 400 ribu lawan 800 ribu. Apa bisa? Apa bisa? Tapi lihat. Yang tadinya lemah. Sekarang orang Yehuda menjadi kokoh. Hari ini engkau boleh nobody. Kalau engkau ada di pihaknya Tuhan. Engkau tetap setia. Engkau habis-habisan buat Tuhanmu. Dia membuatmu menjadi seseorang. Biarlah yang tidak berdaya berkata. Aku ini pahlawan. Jangan lihat keadaanmu hari ini dan menyerah untuk masa depanmu. Tidak. Karena keadaanmu hari ini belum tentu sama dengan masa depanmu. Buat saudara yang hari ini saudara merasa kau masih kecil. Buat saudara yang hari ini saudara merasa masih bukan apa-apa. Saya mengatakan kepada saudara. Yehuda yang sama yang tadinya 400 ribu yang jauh lebih lemah. Yehuda yang sama Alkitab mengatakan sekarang mereka mengandalkan Tuhan. Dan menjadi kokoh. Ayat selanjutnya. Tak pernah lagi Yerobia mendapat kekuatan di zaman Abia. Tuhan memukul dia sehingga ia mati. Pertanyaannya simpel loh saudara. Which side are you? Saudara di pihak yang mana? Sama-sama mengikut Tuhan. Abia tadi ngomong. Aku loh masih tetap jaga. Doa. Pagi petang, pagi petang. Sebagian dari saudara ngomong. Pastor ya ampun. Aku loh masih ibadah. Siapa yang lihat? Orang di sekelilingku kayak gitu. Aku loh pastor masih jaga hati. Aku gak mau ikut-ikutan kotor seperti mereka. Siapa yang lihat? Yang lain sudah gak mau bayar harga. Saudara loh bener-bener puasa. Sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Siapa yang lihat? Hari ini izinkan saya mengatakan. Sama-sama kalau saudara mau setia. Setianya sampai akhir. Jangan setia jikalau. Jangan setianya separuh-separuh. Jangan setianya tengah jalan. Kok gak akan lihat pak? Setia sampai akhir. Karena orang-orang yang setia sampai akhir ya saudara. Mari kita lihat. Kita lihat. Ada satu kisah saudaraku. Dimana bangsa Israel terpecah lagi menjadi dua. Dari dua belas suku. Hanya satu suku yang setia saudara. Saudara masih ingat gak? Nanti kita buka ayatnya di keluaran 32. Ayatnya yang ke-26 saudara. Masih ingat kisah pada saat itu Musa naik ke gunung Tuhan. Dia minta sepuluh perintah Allah. Dikasih sepuluh perintah Allah. Pada saat Musa naik. Orang Israel merasa ini Musa kok kelamaan pak. Aduh Musa kemana nih? Jangan-jangan pemimpin kami hilang. Mereka meminta kepada Harun. Buatkan bagi kami Allah. Karena Musa sudah gak ada. Akhirnya Harun karena terpaksa dibuatlah anak lembu emas. Musa turun. Wow udah happy. Dapat sepuluh perintah Allah. Wajahnya bersinar. Lihat orang Israel. Sudah bikin anak lembu emas saudaraku. Baru aja ditinggal sebentar. Udah meleng saudara. Marahlah Musa. Ayat ini saudara. Kita lihat yuk. Keluaran pasalnya yang ke 32 ayat 26. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemaan itu. Serta berkata apa? Siapa yang memihak kepada Tuhan. Datanglah kepadaku. Saya tuh membaca ayat ini ya. Ini ayat simple saudara. Tapi sorry loh. Saya sedih. Dibaca yuk ayat selanjutnya. Lalu. Bergumpulah kepadanya. Saya tuh berharap di ayat ini ditulis. Ruben datang. Yehuda datang. Isakar datang. Tapi ayat ini cuma menulis. Hanya Lewi yang datang. Dua belas suku. Satu yang bertahan. Boleh saya ngomong Bapak Ibu. Starting well is important. Sekali lagi saya ulang. Please. Finish well. Ayat ini simple. Tapi sedih. Setiap kali ya saudara. Kalau saya tuh di pas ulang tahun. Setiap orang ngucapin ke saya. Pastor. Happy birthday. Pastor. Happy birthday. Saya tuh pasti ngomong satu gitu. Doakan saya ya. Supaya saya bisa finish well. Saya gak minta yang lain. Renungkan perkataan saya ya saudara. Saudara mau jadi seterkenal apa? Do the best you can do. It's okay. Go ahead. Saudara mau jadi sepowerful apa? Saudara mau jadi sekaya apa? Tapi kalau kau gak bisa finish well. Buat apa semuanya itu? Setiap kali saya ngobrol. Setiap kali saya. Saya tuh cuma punya satu doa aja. Saya ngomong sama Tuhan tuh cuma satu aja. Tolong aku Tuhan. So that I can finish well. So that I can finish strong. Doa yang sama. Saya berikan buat setiap jemaat di keluarga Allah. Finish well. Finish strong. Do the best you can do. Sebagai seorang leader. I am so proud. Saya bangga. Tapi setelah itu. Selesaikan pertandinganmu dengan baik. Jaga apimu. Jaga rohmu. Sampai akhir. Kita ketemu sama-sama disana. Setelah kat reunian ya saudara. Di atas. Eh sama-sama keluarga Allah gitu. Oke. Pertahankan. Sampai akhir. Sama-sama engkau setia. Jangan separuh-separuh. Karena kepada orang yang seperti ini. Saudara tau gak sih. Pernah kepikir gak. Apa arti lewi. Tau gak. Arti kata lewi. Karena dalam bahasa Israel tuh ya saudara. Kata. Sebuah kata. Nama. Itu punya meaning. Saudara jangan salah loh. Elia. Itu punya meaning. Dan karenanya tugasnya. Berhubungan dengan baal saudara. Itu sudah diatur dari namanya Elia. Lewi. Itu artinya connected. Terhubung. Attached. Bukan masalah orang Kristen atau bukan. Bukan masalah pendeta atau enggak. Bukan masalah saudara melayani atau enggak. Engkau attached gak sama Tuhanmu. Period. Ketik. Jadi bukan masalah saudara jadi orang Kristen atau enggak. Hari ini ya saudaraku saya tantang yuk. Pastikan kita hidup deket sama Tuhan yuk. Pasca ini di satu momen mengingatkan kepada kita. Attached sama Tuhan. Connected sama Tuhan. Karena kalau saudara gak connected. Sangat gampang manusia itu disesatkan. Sangat gampang kau melenceng. Sangat gampang kau jadi hambar. Sangat gampang kau meninggalkan Tuhan. Tuhan. Setia sampai akhir. Buat orang-orang yang setia sampai akhir. Lihat berkatnya apa saudara. Kita lihat yuk. Keluar ulangan pasal 33 ayat 8 sampai ayat 11. Tentang Lewi. Ia berkata. Biarlah Tumim dan Urimmu. Menjadi kepunyaan orang yang kau kasihi. Tumim Umin. Umin. Upin Ipin gitu ya. Tumim dan Urim. Perkataannya. Tumim dan Urim. Taukah saudara apa itu Tumim dan Urim saudara? Tumim dan Urim itu kayak gini nih saudara. Yang putih namanya Urim. Yang hitam namanya Tumim. Tumim dan Urim itu cuma boleh diberikan kepada orang Lewi. Zaman dulu kalau Tuhan mau kasih tuntunan saudara. Pakainya ini batu undian. Namanya Tumim dan Urim. Nanti Tuhan pakai gitu. Keluarnya yang mana. Dan batu undian ini hanya boleh dipakai. Dibawa oleh orang Lewi saudara. Berbicara tentang apa Kak Urim dan Tumim saudara? Tuntunan dan petunjuk Tuhan. Taukah saudara? Bagi orang yang dikasihi Tuhan. Ada tuntunan dan petunjuknya Tuhan. Di dalam setiap langkah yang kau ambil. Orang lain sekali lagi cuma bilang hoki. Ngambil keputusan ini benar. Keputusan ini benar. Benar. Benar, benar, benar. Kan udah beres dulu. Sudah ngerti yang saya maksudkan? Ketika engkau jadi orang yang dikasihi Tuhan. Entah gimana. Ada aja pemilaan Tuhan. Enak kan? Jadilah orang yang dikasihi Tuhan. Jadilah orang yang setia sampai akhir. Ayat 9. Yuk kita baca. Yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya. Aku tidak mengindahkan mereka. Ia yang tidak mau kenal saudara-saudaranya. Dan acu-ta'acu terhadap anak-anaknya. Ini ayat gak enak banget saudara. Kesannya kok loh. Maksudnya gimana? Tuhan membela orang yang acu-ta'acu sama saudaranya. Orang yang kayak gak mengindahkan ayah dan ibunya. Taukah saudara? Ada orang-orang ya. Demi mengikut Yesus. Ayat ini saudara. Keluarga Allah tidak mengajarkan. Saya disklaimer loh saudara. Keluarga Allah tidak mengajarkan untuk tidak taat kepada orang tua ya. Jangan salah tangkap ayat ini. Ketika saya masih remaja saudaraku. Saya itu punya satu teman perempuan. Demi ke gereja. Setiap minggu pak dia ke gereja. Badan habis dihajar papahnya. Saya itu kadang. Saya masih ingat saudara. Kalau saya gak hati-hati bisa. Nyebut nama gitu. Kita teman-teman ya saudara. Setiap kali. Teens impact kayak gitu. Kalau sekarang namanya teens impact ya. Kita tuh sampai ngomong sama anak ini. Udahlah kamu gak usah datang gak apa-apa. Tuhan tahu kok. Sampai kita tuh gitu. Karena setiap kali dia datang ke gereja. Kalau gak matanya bengkak. Kalau gak tangannya. Apa? Memar. Kadang dia jalan itu kayak kaki itu kayak diseret. Saya tanya loh. Kalau saudara jadi anak perempuan ini. Besok minggu masih ke gereja lagi gak? Setiap minggu kami melarang dia datang. Dia tetap datang. Dia ngomong sekali Yesus. Tetap Yesus. Ayat ini. Bicara untuk itu. Saya berdoa dari tempat ini ya saudaraku. Ada orang-orang ya. Yesusmu bukan hanya ketika keadaan baik. Karena banyak orang ya saudaraku. Saya tuh takjub. Saya berjumpa dengan satu orang saudaraku. Ibu ini terkena kanker. Doktor sudah bilang akan sangat sakit sekali. Uh imannya ngeri saudara. Dia berkata kepada saya pastor. Saya beriman. Saya sembuh. Saya pasti sembuh. Imannya ngeri saudara. Benar-benar imannya ngeri sekali. Saya katakan kepada ibu ini. Sembuh bu. Dia mengakhiri hidupnya. Dan dia meninggal tanpa dia disembuhkan dari kankernya. Suaminya anaknya datang kepada kami. Mereka bertanya. Ibu ini amazing sekali loh saudaraku. Di setiap kali ya. Kalau dia kesakitan gak pernah. Dia marah sama Tuhan. Gak pernah dia menyalahkan Tuhan. Paling dia tuh cuman gini saudara. Terima kasih Tuhan. Itu anak sama suaminya udah tau. Dia kesakitan. Sampai akhir hidupnya saudara. Dia berkata Tuhannya baik. Tuhan sudah menyembuhkan dia. Tuhannya hebat. Tuhannya luar biasa. Suaminya menanyakan kepada kami. Pada saat itu saya dan Pak Jo datang ke pemakaman dari ibu ini. Tuhan kasihkan ayat ini. Ibrani 11 yuk kita lihat. Ayat ini dalam sekali sudah. Saya membaca ayat ini merinding. Yuk Ibrani 11 boleh. Multimedia. Ayatnya yang ke-13 karena gak ada di catatan saya. Nanti cepet ya multimedia. Ayat 16 setelah ini. 13. Dalam iman mereka semua ini telah mati. Semua ini. Dalam iman mereka semua ini. Telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Dalam iman. Mereka mati tanpa memperoleh apa yang dijanjikan. Tetapi. Dari jauh mereka melihat. Melambai-lambai kepadanya. Mengakui mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Di bumi mereka gak dapet itu. Ayat 16 yuk. Tetapi sekarang. Mereka merindukan tanah air yang lebih baik. Yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu. Ini loh ayat ini. Ini buat saya tuh kayak wow. Mereka mati dalam keadaan yang tidak memperoleh janji. Orang di dunia ngomong. Bahwa mereka gak didengar Tuhan. Orang di dunia ngomong mana. Tapi Tuhan ngomong. Allah tidak malu disebut Allah mereka. Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ini dalam sekali sudah. Saya berdoa ya di keluarga Allah ya. Imanmu bukan berhenti sampai jawaban doa. Dijawab gak? Dijawab sekali. Yesus tetap. Yesus. Ini saya waktu baca ini ya. Karena saya mengikuti perkembangan dari ibu tadi. Itu saya nangis. Yuk lanjut yuk. Ayat yang ke 39. Kemudian ayat yang ke 40. Mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka satu kesaksian yang baik. Sudah harus tahu loh. Pada saat Abraham berpulang. Dia belum melihat janji Tuhan dikenapi. Tapi imannya tetap sampai akhir. Kalau dari keluarga Allah bangkit orang-orang kayak gini ya saudaraku. Akhir jaman gak akan semakin mudah saudara. Yang dibutuhkan adalah orang-orang yang setia sampai akhir. Saudara lihat apa kata-kata ayub yuk. Ayat yang terakhir kita buka. Ayub 19 ayatnya yang ke 25. Sampai ayatnya yang ke 27 saudaraku. Boleh dibukakan. Tetapi aku tahu. Penebusku hidup. Dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Saudara tahu ayub ngomong ayat ini. Itu dia posisi belum disembuhkan loh saudaraku. Dia ngomong ayat ini posisi belum dipulihkan pak. Dia ngomong. Aku tahu. Penebusku bangkit. Penebusku hidup. Ia bangkit di atas debu. Di posisi ayub masih. Di dalam debu. Dengan semua barah. Dengan semua luka-lukanya. Dia ditinggalkan istrinya. Dicampakkan istrinya. Semua anaknya meninggal. Harta kekayaannya hilang. Tapi ayub ngomong apa? Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak. Tanpa daging pun. Aku akan melihat Allah. Ini dia ngomong saudara. Aku mati. Tuhan gak tolong pun. Aku tetap tidak akan meninggalkan Tuhanku. Ini iman yang aku sendiri akan melihat. Memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya. Bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Pas kah ini ya saudaraku. Saya berdoa ada iman yang seperti itu dalam hidupmu. Engkau bisa berkata. Sampai akhir ku menutup mata Ku tetap setia Menanti janjimu Sampai ku dapatkan mangkota kehidupanku Tetap setia Ku melayanimu Ini saya berdoa saudaraku. Tidak ada hal yang lain saudara. Saya itu kalau minta sama Tuhan. Cuman jangan ada yang gugur. Itu aja. Amin. Sepanjang masa kepemimpinan saya menjadi seorang pendeta ya. Kalau masalah tantangan, masalah kerja keras, masalah difitnah, yang lain-lain saya oke saudara. Kadang yang paling bikin sedih itu kalau saya melihat ada orang-orang berguguran. Mau sampai berapa tahun saya rasa saya tidak akan mau membiasakan diri dengan itu. Dan saya tetap akan berkata kepada saudara yang ada di sini, please. Selesaikan sampai akhir. Jangan gugur ya saudara. Amin. Ketemu di atas ya. Yes. Kita semua akan mati. Tidak ada satupun yang abadi. Sama Pak. Jaga hidup kita. Amin. Bukan masalah orang Kristen itu tidak enak ya. Tidak boleh dosa ini, tidak boleh bikin gini, tidak boleh bikin gitu. Salah dikit, dihakimi. Bukan masalah itu. Seribu lima ratus tahun, Tuhan mau mencari engkau. Alkitab sama dari kejadian sampai wayu. Dia tidak berhenti untuk mencari engkau. Boleh gak sih saudaraku? Jangan sampai dia kehilangan engkau di akhir. Boleh? Hari ini, biar ini jadi komitmen saudara. Lagu ini menjadi apa yang kau katakan di hadapan Tuhan. Bangkit berdiri jemaah Tuhan. Angkat kedua tanganmu sudah diberkatilah engkau oleh Tuhan. Diberkati keluarga mengolah Tuhan. Amin. Kedua tangan yang diangkat ini apapun yang dikerjakannya. Dibuat Tuhan berhasil. Amin. Paskah ini. Sampai akhir hayatmu. Yes. Saya perkatakan atas hidupmu. Baik keadaanmu. Amin. Sehat tubuhmu. Amin. Baik jiwamu. Amin. Kuat rohmu. Amin. Panjang umurmu. Amin. Ceritakan segala kebaikan. Perbuatan besar. Semua yang sudah Tuhan kerjakan atas kehidupanmu. Amin. Pulang. Bawa sukacita. Damai sejahtera Allah Bapak. Cinta kasih Yesus Kristus. Persekutuan dengan roh kudusnya. Sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diberkati. Engkau yang diurapi. Sudah saya katakan dengan suara yang paling keras sama-sama. Yuk. Dua, tiga. Amin. 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 Terima kasih.